musik kan kayak baru pertama kali kan gak sama aku, tapi aku ya ke singapur juga cuma stay nya kan beda jadi saya aku udah tanya dia berkali-kali sih dia beneran mau ga dan abis dia ada para pelatihan dia ada platformnya gitu disana jadi beneran aku tempatan yang bagus buat dia dan dia juga mau dan dia juga suka banget sama balet jadi ya why not dan ternyata orang-orang yang dipilih dari kesana tuh bukan pembaraan dipilih jadi kayak terpilih jadi emang kebetulan kali ya taniya dipilih tapi qualifikasinya atau kalau gak tau itu kan ada beberapa guru emang dari luar negeri ya yang menilai apa yang bisa siapa yang ngakain gitu jadi ya mereka kedua lelos ya mereka keduanya mau ya kenapa engga, kalau taniya masih kecil jadi dia boleh habis jam dia boleh pulang nah kalau taniya acaranya baletnya disitu jadi kayak mereka ada pelatihan berapa hari juga disana terus mainnya emang ada perform disana aku juga baru pertama kali sih kalau kami performnya disini disini kebetulan kalian main talent ya gitu ada tiga karakter dia mainin gitu jadi ya sebagai orang gua pasti support lah apa yang anaknya suka total berapa hari tuh kawin dari sana di Singapore di Singapore kayaknya aku total 4-5 hari deh kayaknya satu hari ngajak anak jalan dulu gitu ya habis itu mereka masuk boot habis itu campnya mereka habis itu kita baru keluar itu bener-bener pertama kali artinya anak bisa dibilang gak tinggal sama aku iya jadi makanya aku duduk dekan banget gitu jadi gak mau anak juga stay juga di Singapore terus aku balik ke Jakarta gak mungkin kan jadi aku wasos aku stay di hotel dekat-dekat dia gitu mungkin ya jadi in case dia gak bisa dia mungkin mau pulang atau gimana ya jangan sampe sih mau jadi dia strong ya tapi linda punya Tania tuh Italia si Tania ya? yang kedua ya udah mandiri dia sih udah mandiri ya apalagi kan sekarang ini aku di rumah kayak pake sistem poin gitu jadi kayak misalnya mereka choose bedanya sendiri kayak bedanya sendiri mandi sendiri atau bedanya simparanya sendiri itu mereka dapet poin jadi mereka bisa kumpulin ya kayak sistem poin terus mereka bisa tuker poinnya gitu tuker poinnya ada pilihannya es krim mainan, jalan-jalan ke mall stiker gitu lah pokoknya poinnya random snack apa dikasih hadiah gitu kan iya jadi super poinnya ada poin misalnya seribu berapa itu apa-apa jadi mereka ada kalo misalnya hari itu pul aku tambahin 500 poin jadi mereka ada encourage buat diri mereka sendiri idenya dari mana itu? idenya itu juga aku kan juga konsultasi sama si kolong aku kan gitu jadi maksudnya aku aku gak mau kalo misalnya kedidik anak tuh kayak aku coba-coba gitu gak sesuai dengan karakter anak karena kan maksudnya kan karakter anak berbeda-beda jadi aku pasti nanya menutup anak aku karakternya gimana beda-beda gitu jadi ya setelah karakternya beda-beda ya pasti diseritnya beda-beda tapi kalo ini kan maksudnya secara dasar ya jadi ya mereka bisa menjaga diri mereka sendiri bertanggung jawab dengan diri komentar kau Ruben sendiri gimana artinya melihat melihat Ania Thalia artinya aku konsultasi dong sama ya gitu emang semua kita konsultasi dan akhirnya kita lebih dengan selama mereka menjalankan yang ada sistem poin itu mereka gimana apa gimana? happy tapi kadang Ania kadang gak apa-apa jadi poinnya gak ada ya ya gak apa-apa gitu maksudnya ini emang lebih kerjain gitu artinya memang ini mendidik anak juga untuk mendidik anak tapi aku gak ada paksaan gak boleh ya Nia harus di ini ngerjain poin juga maksudnya kita cuma kasih tau konsultasi nya berarti kalo gak ngerjain gak ada poin ya gitu doang ya Onyo cukup pastinya sedih dong Kak melihat artinya nanti adik-adiknya akan di karantina di Singapura selama 4 hari 3 hari sebenernya sedih gak sedih tapi kayak dia mau dia dewasa juga Kak gitu ya jadi dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri kalau ayah rupiah sendiri dia bagaimana berpaksa ayah juga dek-dekan si ayah kaya bilang emang Taliya bisa dia coba aja ya kita kan juga gak tau anaknya tau mau gitu kan awalnya dia nangis gitu aku bilang yaudah gak usah kalo misalnya nangis jangan gitu tapi akhirnya dia bilang ayah mau deh karena menurut dia dia juga mencoba sesuatu hal yang berbeda kan gitu dan emang dia suka banget sama balet yaudah gitu gitu itu ada les emang kebetulan ada guru-guru udah dulu nanti dateng emang buat kayak mereka ngecek gitu loh maksudnya tepes gitu jadi emang mereka ikut ujian kebetulan di tempat latihan balet ya ujian sudah ujian gitu kebetulan ujiannya lulus karena gak semua anak dipilih ternyata dan kebetulan mereka berdua dipilih ya coba aja progresnya sangat baik untuk baletnya sendiri progresnya sangat baik progresnya sangat baik karena mereka suka rapi aku pokoknya kalau misalnya masalah lag selain lag pelajaran ya segala sesuatu lag itu mau piano, balet, nyanyi itu mereka yang pilih sendiri aku gak pernah lopak tapi lombanya minggu lulu itu bukan lomba sih berarti yang kayak perform deh mereka perform jadi mereka tiga hari disitu dia perform bunga nasional mereka tiga hari pelatihan hari terakhir yang perform itu dimulai seanggap? aduh Desember aku koda nah kalau kami sini dia perform disini gitu emang udah ada perform dari tempat live-nya dia gitu kalau Singapurnya bulan? Desember oh terima kasih kun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih